Penyebaran Islam di tanah Jawa tidak lepas dari peran para wali Songho yang telah berhasil mengislamkan Jawa dalam tempoh waktu yang relatif singkat. Di antara wali Songho tersebut adalah Sunan Muria. Sunan Muria ada yang mengatakan bernama Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Oleh karena Sunan Muria tergolong anggota wali Songho dari generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, kisah hidupnya kurang cukup ditulis lengkap oleh para penulis historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria termasuk silsilah dan nasab beliau tidak cukup dicatat dalam historiografi, kecuali dalam cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya, termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal. Berbeda dengan para wali, penyebar Islam dari generasi yang lebih tua, yang kisah hidupnya cukup banyak ditulis dalam historiografi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jirebon, dan Banten. Kisah hidup dan asal-usul serta nasab Sunan Muria lebih banyak didasarkan pada cerita-cerita legenda yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat sekitar Gunung Muria. Sebagaimana silsilah wali Songo lainnya yang berbeda satu sama lain, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama, sebagaimana ditulis Solihin Salam dalam Sekitar Wali Songo tahun 1974 dan AM Nur Cahyo dalam cerita sekitar Wali Songo. Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung dari Sunan Kalijaga, dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, Putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Kiri, apalagi kakaknya. Sebab ada perbedaan usia yang cukup jauh antara Raden Paku dengan Sunan Kalijaga. Mengingat tokoh-tokoh penyebar Islam dewasa itu lazim memiliki istri lebih dari satu. Sangat mungkin Dewi Sarah adalah putri Maulana Ishak dengan istri yang lain sewaktu ia tinggal di Malaka. Sunan Kalijaga dikisahkan pernah pergi ke Pasai dan Malaka dan sempat berguru kepada Sheikh Daraputih, adik Sheikh Jumadil Kupro. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiyah. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Ja'far Sodik atau Sunan Kudus, putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi kedua, yang berdasar naskah Pustokoh Darah Agung yang disusun Raden Darmawasito dan diringas oleh Raden Muhammad Yahya Murtawinoto. Disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahannya dengan Dewi Sarifah, Sunan Ngudung memiliki empat orang putra, yaitu yang pertama Raden Umar Said atau Sunan Ngudung, yang kedua Sunan Giri Tiga, yang ketiga Raden Amir Haji Sunan Kudus, dan yang keempat adalah Sunan Kiri Dua. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarifah, istri Sunan Ngudung, adalah adik dari Sunan Kalijaga. Sejalan dengan sumber Pustokoh Darah Agung, meski terdapat perbedaan-perbedaan, Van den Berg dalam Le Hadromont Atlas Colonies Arabic and Archival Indin, menyatakan bahwa semua wali di Jawa adalah keturman Arab. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga, sebagai ayah beranak dalam konteks kebenaran silsilah Sunan Muria, tampaknya lebih didukung oleh data historis, dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Di dalam silsilah keturunan Sunan Muria, misalnya, diketahui bahwa salah seorang putranya, yang bernama Pangeran Santri, dikenal dengan kelar Sunan Adilangu, dan Adilangu adalah kediaman Sunan Kalijaga. Selain itu, menurut sumber silsilah yang diperoleh, dari pihak Sunan Muria maupun dari pihak Sunan Kalijaga, diperoleh urutan-urutan dari nama-nama keturunan Sunan Muria, yang sama seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, Panembahan Rekso Kusumo atau Pangeran Ageng, Pangeran Wongso Kusumo atau Sido Kambang, Pangeran Joko Kusumo alias Harto Kusumo yang berputra tiga orang. Sementara dalam silsilah Sunan Kudung, tidak ditemukan urutan-urutan nama keturunan Sunan Muria, yang sama sebagaimana silsilah dari Sunan Kalijaga. Dibanding dengan Sunan Kudus, dalam kisah menuntut dan mengembangkan keilmuan, Raden Umar Said atau Sunan Muria, kisah-kisahnya lebih tidak didukung sumber tertulis. Jejak Sunan Umar Said menurut ilmu pengetahuan, namun dari cerita-cerita legenda itu, terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemedi di pinggir sungai selama bertahun-tahun, sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Demikianlah, Sunan Muria juga dikisahkan telah melakukan topo ngeli atau bersemedi dengan menganyutkan diri di sungai. Kisah topo ngeli yang dilakukan Sunan Muria mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun kisah asli, cerita Dewa Ruci diambil dari naskah kuno Nawa Ruci, Kuban, Empu, Siwa Murti pada masa akhir Majapahit. Namun, masyarakat lebih mengenal Sunan Kalijaga sebagai tokoh yang mempopulerkan cerita tersebut. Karena ditampilkan dalam bentuk pertunjukan wayang, inti kisah Nawa Ruci menunturkan perjalanan rohani tokoh Bima tokoh yang kuat yang juga memiliki nama Wergudoro atau Serigala yang masuk ke Lawana Udadi samudernya samudera yang luas tanpa batas. Dan dalam kedalaman Lawana Udadi Bima bertemu dengan Sanghi yang Murti Nawa Ruci yang memberikan wejangan tentang kebenaran hakiki. Kelebihan Sunan Kalijaga adalah mengupas falsafah kisah Nawa Ruci yang menggunakan term-term hinduistik ke dalam term-term islami seperti Wergudoro atau Serigala yang dimaknai sama dengan nafsu hayawaniyah. Lawana Udadi atau samudranya samudera dimaknai dengan baklul wujud sehingga membuat kisah Nawa Ruci atau Dewa Ruci sangat digemari umat Islam. Dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahannya sendiri yaitu Sunan Kalijaga. Namun ada juga sumber cerita lisan tentang Malingkapa yang salah satu bagiannya menunturkan bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngeran atau Ki Ageng Ngeran bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patakwarak serta dua bersaudara Kapak dan Gentili. Setelah berguru kepada Sunan Ngeran dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngeran mengadakan syukuran untuk putrinya Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Para murid Sunan Muria Sunan Kudus Adipati Patakwarak dari Mandalika Jepara Kapak dan adiknya Getiri diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya Roropujiwati keluar mengidangkan makanan dan minuman hati Adipati Patakwarak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Yang memandang Dewi Roroyono dengan mata tak bergedip putri Sunan Ngeran itu telah membuat Adipati Patakwarak tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya itu. Bahkan pada malam hari Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika sewaktu Sunan Ngeran mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patakwarak ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat termasuk melembuhkan Adipati Patakwarak membinasakan kapal dan gentiri yang berkhianat Raden Umar Said berhasil membawa kembali Dewi Roroyono lalu Sunan Ngeran menjodohkan putrinya Dewi Roroyono dengan Raden Umar Said atau Sunan Muria bertolak bertolak dari kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono putri Sunan Ngeran diketahui bahwa selain menjadi menantu Sunan Kudung karena menikah dengan Dewi Sujina yaitu putri dari Sunan Kudung Sunan Muria juga merupakan menantu dari Sunan Ngeran selamat menikmati